Lombaan ini digelar oleh masyarakat di berbagai daerah dan tadi ada nangkap bebek, ada juga mungkin lomba karung di sejubah daerah. Nah ini ada lomba berjalan di atas batang pohon pinang dan perang bantal yang digelar oleh warga Kalimalang, Jakarta Timur. Pemeriakan hari kemerdekaan beragam perlombaan digelar warga Kalimalang, Jakarta Timur, kami siang. Salah satu yang paling banyak menarik perhatian warga adalah lomba berjalan di atas pohon pinang. Batang pohon pinang yang licin karena oli harus berhasil dilewati peserta jika ingin mendapatkan beragam hadiah yang salah satunya televisi. Meski terlihat mudah, namun banyak peserta yang gagal. Sejumlah peserta pun tercembur ke dalam sungai. Konsep kita yang memang udah tradisi, kita bikin konsep bukan di Panjat Pinang, tapi di Jalan Pinang. Itu untuk pesertanya dia single sendiri, jadi dia sendiri bisa sampai ke sana hadiah buat dia sendiri, buat dia pribadi. Ini udah tahunan konsep kita yang kita jalanin. Selain lomba berjalan di atas pohon pinang, Panitia juga menggelar lomba perang bantal. Di perlombaan ini, dua peserta mesti saling berhadapan. Keduanya lalu saling memukul dengan menggunakan bantal. Pemenangnya adalah peserta yang mampu bertahan dan tidak tercembur ke sungai. Berlangsung meriah, perlombaan yang digelar warga ini bertujuan untuk menyemurakan peringatan hari kemerdekaan. Perlombaan yang senantiasa dinantikan warga setahun sekali. Teatrika Putri dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.